Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini di Kecamatan Tapos ada kegiatan Musrembang pertama yaitu di Kelurahan Tapos bicara soal Musrembang atau bicara soal pembangunan Kota Depok memang tematik ya tematik kalau tahun 2023 judulnya adalah peningkatan peningkatan kalau sekarang judulnya beda lagi untuk 2024 itu beda lagi yaitu pemantapan yang pemantapan yang ujungnya adalah pelayanan dasar dan terkait dengan Musrembang tahun 2023 ini adalah kelanjutan dari kegiatan atau program pembangunan di tahun 2023 yang fokus utamanya terkait dengan menu wajib dan menu pilihan nah menu wajib itu prioritas utamanya adalah terkait dengan Kampung Caraka Kampung Caraka itu adalah Kampung Cerdas Ramah Keluarga istilahnya di tahun 2023 adalah jilid 1 yang berikutnya di tahun 2024 adalah kelanjutan yang boleh disebut sebagai jilid kedua ya disitu berbagai macam kegiatan-kegiatan berlangsung termasuk misalnya posyandu, terintegratif, pahut kemudian juga yang lain-lain masuk di dalam kegiatan Kampung Caraka jadi seperti itu karena itu menjadi prioritas sehingga kemudian anggarannya diperitaskan untuk menu wajib nah nanti sisanya menjadi menu pilihan kalau dengan anggaran 2,5M di Kelurahan kira-kira tercapai enggak? bicara soal anggaran 2,5M maka kemudian nanti kita bicara lagi terkait dengan skala prioritas ya skala prioritas itu oleh itu itu terkait dengan Kampung Caraka dengan segala instrumen-instrumen pembangunan di dalam Kampung Cerdas Ramah Keluarga itu jadi situ lalu kemudian nanti ada menu pilihan kan kalau janji pemerintah kan 5M ya 5M 1 Kelurahan lalu kemudian tadi seperti yang saya sampaikan maka dari OPD-OPD lain ada intervensi pembangunan di Kelurahan misalnya dari PUPR kemudian juga dari RUMKIM saya mencatat untuk tahun 2023 untuk program pembangunan antara dana Kelurahan plus dari OPD yang lain 2 OPD yang masuk kita ini hampir mencapai 5,9M 5,9M? iya artinya kalau kemudian itu disebut sebagai dana Kelurahan yang 5M itu sudah melampaui banyak teman-teman ini kan ada undangan juga dari para dewan itu harapannya dengan diundangnya para dewan sendiri? ya sebagaimana harapan mereka bahwa seperti yang mereka sampaikan bahwa teman-teman khususnya LPM ketika bicara soal pembangunan ya mereka tidak juga mengkotak-kotakkan apalagi mereka kan para anggota dewan ini punya aspirasi atau pokir bisa dimanfaatkan untuk membangun wilayah kira-kira begitu jadi kalau kemudian ada tambahan dari pokir-pokir dewan itu bisa lebih dari nilai yang 5M misalnya tadi ada salah satu anggota dewan bisa menyebut bahwa tahun ini menggelontorkan 1,8M disini kan itu akan lebih jadinya dari dana yang sudah yang pagu ada anak Kelurahan yang 2,5M terima kasih banyak atas waktunya oke ya